Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Sejahtera Salam Hong Ulun Basuki Langgeng Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan Hari ini kita ada Di sebuah dusun Yang bersejarah Bersejarah banget dusun ini Karena beberapa waktu yang lalu Juga pernah juga diangkat oleh Mas Mansur Channel Dan kita berada di titik Atau pusat daripada dusun ini Kenapa pusat ini kita berada Di sebuah pedanyangan Katanya orang sini itu Pedanyangan itu adalah Tempat sesepuh Atau pembuka daerah ini Dalam kata per kata Pedanyangan tentu Pendahyangan Jadi artinya tempat Para dewa atau tempat yang disucikan Tentu saja ini peninggalannya Ada ini sisa-sisa berupa batu Ini adalah peninggalan jaman Prasejarah tentunya Yang masih dihormati Sampai hari ini Dan tentu saja Apa dan Mengapa Pedanyangan Watulumbang ini kita Bentar lagi menemui Kawan kita Seorang Pegiat budaya Dan juga Pusat kawan Kang Wanto namanya Mari kita ikuti Apa dan Bagaimana Terkait Pedanyangan Di dusun Watulumbang ini Selamat datang Dimas Mansur Channel Kawan-kawan Pecenda sejarah Budaya dan politik Silahkan ikuti Edisi spesial ya Pada edisi Kali ini Kita akan Mengangkat Fenomena yang Menarik Sebelum kita lanjut Penelusuran kita Ada baiknya Kita ingatkan Kembali Untuk para penonton Yang membanggakan Membantu channel kami Dengan menekan Tombol lonceng Subscribe Like Comment And share Untuk para penonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke para penonton Mas Mansur Channel Yang membanggakan Ini kita Ditemani oleh Kang Wanto Seorang pegiat Budaya Dan Pusakawan Yang memang Intens Orang asli Putra daerah Watulumbang Dan juga Intens Dalam Menguri-nguri Kebudayaan Berupa Jagar-jagar budaya Watulumbang Dan juga Berupa Pusaka-pusaka Yang ada Di wilayah sini Dan juga Lumajang pada umumnya Karena itu Apa dan Bagaimana Yang namanya Pendanyangan Watulumbang ini Kita akan Tanyakan Kepada Kang Wanto Assalamualaikum Selamat sore Kang Wanto Selamat sore Mas Mansur Apa kabar ini Alhamdulillah Baik-baik saja Ini Terima kasih tadi Kita diantarkan Ya Itu awalnya Kang Wanto Tadi Apa Membersihkan Terus memasang Dupa Itu artinya apa Supaya penonton Mas Mansur Channel Juga tahu Arti daripada Kita datang Ke tempat-tempat Yang dianggap Sesepuh Atau Dihormati Atau disucikan Ya begini Hal untuk Soan Atau Istilahnya Ritual Di tempat Pendanyangan Itu sudah Hal yang Sudah tidak asing lagi Bagi masyarakat sini Karena apa Disitu Merupakan Tempat Yang Dulu itu Disucikan Seperti namanya tadi Itu apa Danyang itu Yang telah Diungkapkan oleh Mas Mansur Tadi Ternyata Mas Mansur Juga menguasai Itu Dan kami disini Memang sengaja Untuk mengingatkan Jadi Sambil Ritual Sambil Membersihkan Dan mengingatkan lagi 17 tahun yang lalu Yang lebih Pak Mansur Ada apa 17 tahun yang lalu 17 tahun yang lalu Kami Mengadakan ritual Disini Kemudian Setelah Lewat waktu Sekitar jam 12 Kami mendapatkan Sebuah petunjuk 12 Siang 12 malam 12 malam Disini Kalau saya Mas Mansur channel Kepada para penonton Kalau saya sendiri Jam 12 malam Lari juga Tapi beliau ini Memang Orang yang Harmoni dengan Keadaan alam sekitar Ya Politik Seperti itu Dalam hal ritual itu Kami mendapatkan Suatu Petunjuk Ada Bisikan-bisikan Bahwa disini Sekitar ini Ada suatu Benda Yang bisa Dimanfaatkan Apabila Mampu Dan bisa Untuk Mengambilnya Dan ternyata Sekitar jam Setengah Tiga Pagi Itu Kami Coba Untuk Ritual Diberi petunjuk Dan Dulunya Tidak seperti ini Pak Mansur Dulu itu Disini Banyak Bambu-bambu Banyak Bambu-bambu Dan disitu Kami Melakukan Ritual Demikian Rupa Ada Suatu Benda Disitu Saya tangkap Saya kejar Ternyata Bentuknya Sebuah pusaka Dan pusakanya Ternyata Seperti ini Ini Keris Sekilas Ini Kalau Dalam dunia Tosan Yaji Dikatakan Pedang Atau Mengatakan Ini Badik Jawa Juga ada Pedang Taji Ayam Juga ada Yang mengatakan Seperti itu Ada yang mengatakan Suduk Maru Ada Ada yang mengatakan Larbango Juga ada Nah itu Ini dulu Tidak ada Warangkanya Tidak ada Hanya bentuk Bilah Yang sangat Kotor Dan tayeng Kemudian Saya Bersihkan Semian rupa Dan saya Coba untuk Mencarikan Warangkanya Ternyata Ya masih Bisa kita Nikmati Pusaka-pusaka itu Memang Kolektor juga Ya Seperti itulah Bentuknya Seperti ini Bisa kita lihat Oh Monggo-monggo Seperti ini Saya baru Kali ini juga Megang pusaka Luar biasa ini Pada para penonton Mas Hansur channel Yang membanggakan Ini Setengah Pedung Golok Setengah keris Barangkali gitu Keris ini Yang asli ini Pusakanya Ini Pusaka ini Memang Didapat dari Wilayah sini Aja Iya Betul Terus Mungkin bisa dijelaskan Kepada para penonton Apakah Apa Bentuknya Karena Keris ini Para penonton Mas Hansur channel Yang membanggakan Keris ini adalah Merupakan seni tradisi Yang diakui oleh Dunia internasional ya Dari Indonesia ya Satu-satunya heritage ya Apa Yang Membanggakan tentunya Bagi bangsa Indonesia Jadi Tidak hanya dari segi Gaibnya Tapi kita juga melihat Dari segi Seni dan budayanya Monggo Untuk Lebih jelasnya Barangkali apa yang bisa dijelaskan Yang pantau lebih paham Barangkali bisa dijelaskan Kepada para penonton Sebenarnya kalau kita gali tentang Sebuah pusaka Atau dunia tosan aji Ini tergolong Sebagai Senjata Tikam Atau senjata Tusuk Kalau maksud bukan keris Termasuk tosan aji juga Tosan aji itu apa sih Tosan aji itu meliputi Pedang Keris Tombak Disitu Mengandung Atau unsur-unsur Dari beberapa besi Yang dipadukan Terus ini biasanya Kalau dulu menurut cerita Dan dari sumber referensi Ini adalah Yang umum banyak digunakan Itu di Jawa Barat Tapi yang saya herankan Kalau di Jawa Timur Kok ada Nah gitu loh Kas cirubonan Pak Mansur Kalau seperti ini Larbangok Mengatakan Atau taji alam Taji ayam Nah itu dulunya Biasanya ini Diselipkan Diselipkan di Depan Sebagai senjata Pamukas Pak Mansur Senjata terakhir ya Perang Jarak dekat kayaknya Seperti itu ya Dan untuk Menangani Atau Orang-orang Yang Maaf ya Kalau berduel Itu Yang tangguh Artinya kebal Dan ini merupakan Senjata pamukas Terakhir Untuk menghabisi Kalau menurut Dongeng-dongeng Di dusun ini Apa Dulu ada peperangan Nggak Menurut dongeng-dongeng Yang Kang Wanto Dapatkan Dari Kakek moyang Atau Orang-orang tua Ya kalau kita Lihat Kesejarah Kita ini kan Bumi luah majang Pak Mansur Boleh dikatakan Majapahit Timur Dimana disitu Juga Pasti ada peperangan Siapa saja Sudah mengenal Dan kemungkinan Kemungkinan Ya salah satu Pelarian Atau penyelamatan Itu Lari kesini Ada Ada Sebilah Pusaka Tentunya ada Pembawanya Menurut Yang disini Kakek moyang Disini Nggak cerita Tentang Apa Apa Dongeng-dongeng Yang ada disini Disun Watulumpang Ini dulunya Apa Gitu Ada Ada Satu Cerita Dari Orang tua Para Sesepuh Ya ada yang Mengatakan Bahwa Dukuhan Watulumpang Ini Sebelum Ada Mahat Ya baik Ini sudah Ada Pemukiman Masyarakat Gitu Pak Mansur Ceritanya Ini hanya Petok Tular Ini sudah Ada Pemukiman Disini Dan disini Ini salah Satu Yang Dituakan Disitu Oke Berarti Mohon izin Saya bisa Ini Jadi saudara-saudara Tadi Adalah Ang Wanto Bercerita Bahwa Ini adalah Satu Pusaka Yang biasanya Ada di Daerah Tanah Sunda Seperti mirip Kujang Tapi tidak Kujang Tapi saudara-saudara Perlu diingat Bahwa Lama Jang Di masa lalu Adalah Kerajaan Yang Juga Besar Tidak Hanya Berhubungan Dengan Kerajaan Cirebon Atau Pakuan Pak Jajaran Tapi Juga Tanah Mongol Atau Tanah Cina Juga Di Biting Itu Bang Wanto Juga Banyak Ditemukan Gucci Gucci Atau Porselin Porselin Cina Dan Juga Dari Berbagai Macam Ini Dan Saya Pikir Mungkin Persenjataan Juga Dilengkapi Tidak Hanya Senjata Yang Macam Keris Panah Dan Sebagainya Dan Barangkali Masuk Akal Juga Karena Di Daerah Sini Memang Menurut Dongeng Minak Koncar Pelarianya Juga Larinya Salah Satunya Adalah Ke Mahameru Di Atas Apa Satu Desa Bernama Padang Nantinya Di Watulumpang Ini Diperkirakan Karena Memang Banyak Watulumpang Yang Diduga Adalah Tempatnya Para Brahmana Seperti Yang Ada Di Situs Kates Yang Dulu Sudah Pernah Kita Angkat Di Channel Ini Bahwa Tiang Bendera Yang Berangkat Tahun 1406 Bunyinya Adalah Akuta Rajasa Jadi Dilindungi Atau Dibentengi Oleh Pohon Rajasa Nah Saudara Saudara Mungkin Disini Memang Diduga Atau Diperkirakan Adalah Satu Tempat Bagi Para Brahmana Yang Brahmana Brahmana Tersebut Akan Juga Melindungi Jika Satu Negara Atau Kerajaan Sedang Dilanda Peperangan Hebat Dimana Para Kesatrian Melarikan Diri Kita Bisa Melihat Tidak Hanya Dilamajang Tapi Mulai Zaman Airlangga Seperti Itu Bahwa Brahmana Tentunya Juga Akan Apa Turun Ketika Keadaan Darurat Nah Watulumpang Ini Seperti Yang Kita Ceritakan Penemuannya Mungkin Tidak Hanya Berupa Keris Mungkin Ada Mata Tombak Dan Sebagainya Ini Salah Satu Yang Bisa Didapatkan Disamping Watulumpang Jumlah Jumlah Jumlahnya Puluhan Hampir Mendekati Ratusannya Betul Masalah Tosan Jenis Jenis Bukan Hanya Saya Yang Bisa Mendapatkan Disini Banyak Orang Yang Mendapatkan Disini Ini Kekayaan Alam Santara Jadi Watulumpang Ini Sangat Kita Laporkan Kita Informasikan Kita Bersama Kang Wanto Pusakawan Kita Yang Nantinya Mungkin Akan Sering Bersama Kita Karena Yang Namanya Sejarah Perlu Juga Diperkaya Oleh Orang Budayawan Oleh Orang Pusakawan Karena Juga Persenjataan Adalah Sebuah Kekuatan Utama Nusantara Karena Pada Masa Yang Lalu Nusantara Tidak Hanya Menguasai Ceruk Kecil Di Tanah Jawa Langbuana Sampai Di Seluruh Pelosok Nusantara Atau Indonesia Sehingga Senjata Merupakan Hal Yang Penting Dan Bendasar Karena Itu Saudara-saudara Nanti Kita Juga Gantelusur Terkait Pusaka Pusaka Atau Persenjataan Yang Hebat Dari Kakek Moyang Kita Yang Luar Biasa Sehingga Mampu Menudukan Nusantara Pada Umumnya Salah Satunya Adalah Namanya Diberi Nama Apa Pedang Tusuk Larbango Mudah-mudahan Nanti Kalau ada Yang Juga Ingin Punya Pusaka Bisa Untuk Ceritakan Atau Diinformasikan Kita Bisa Bersama Kang Wanto Nantinya Di Mas Mansur Channel Seperti Itu Terima kasih Seperti Itu Barangkali Laporan Dan Informasi Kita Dari Pedanyangan Watulumpang Di Dusun Watulumpang Desa Dadapan Kecamatan Kucalit Kabupaten Lumajang Di Dekat Gunung Mahameru Dan Bromo Seperti Itu Barangkali Edisi Yang Cukup Luar Biasa Ini Terima Kasih Kepada Para Penonton Mas Mas Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Om Namo Budhayo Salam Salam Sejahtera Salam Kebajikan Hong Ulun Basuki Langgeng Kita Berjumpa Lagi Dalam Acara Telusur Bersama Pusakawan Berikutnya Pusakawan 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 Pusakawan